Saya sampaikan ke Presiden Zulinski bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zulinski secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian, yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zulinski untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Terima kasih.